assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh konnichiwa minasan balik lagi channel mimin tentunya apa kabarnya kalian semuanya semoga kabarnya baik-baik saja di video kali ini mimin bakalan melanjutin alur cerita anime yang berjudul kanojo okarisimas tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke videonya film dilanjutkan ketika kazuya menerima tawaran untuk tidur di samping mizuhara tapi kazuya mikirin yang aneh-aneh nih ketika mizuhara sedang mengaca tiba-tiba kazuya ada di kaca itu tepat di belakang mizuhara mizuhara langsung melakukan fataliti ternyata mizuhara kasihan kalau kazuya tidur di tengah rumah atau di dekat toilet jadi kepada kazuya jangan mikirin hal yang aneh-aneh setelah itu mereka tidur nih tapi terlihat kazuya gak bisa tidur karena mikirin hal-hal waktu di kapal itu dan jantung dia pun berdebar terus lalu kazuya pengen tahu perasaan asli mizuhara ke kazuya kazuya juga pengen mengenal mizuhara lebih jauh lagi nih berkat kazuya bersama mizuhara kazuya mengalami banyak perubahan jadi kazuya pengen terus menyewa mizuhara dan gak mau bilang putus dulu pada neneknya tak lama ternyata mizuhara belum tidur dan dia setuju nih tapi katanya yang namanya kebohongan mah gak bisa lama-lama harus dikasih tahu yang sebenarnya keesokan harinya kazuya pamer ke temennya bahwa mereka gak jadi putus si kibe pun terharu mendengarnya ternyata si kibe udah cerita tentang liburan kemarin ke neneknya kazuya jadi kazuya terpaksa ngasih tahu temennya bahwa gak jadi putus tapi terlihat mami lagi kesel liat kazuya pas lagi di tempat kape kazuya merhatiin mizuhara yang cantik nih lalu mizuhara ngomong kalau gak ada duit gak bisa nyewa mizuhara menanyakan hape kazuya yang retak pengeluaran kazuya untuk menyewa mizuhara sebanyak 17.900 yen banyak benar setelah mereka mau berpisah mizuhara memberikan motivasi biar dapet cewek yang tepat selama kemudian kuri datang dan mengajak mereka untuk double date sabtu depan kazuya gak percaya kalau orang seperti kuri punya pacar sedangkan ia juga belum ada yang nyantol mizuhara menyanggupinya pas di perjalanan mau pulang kazuya berpikir pacar kuri macam mana tapi tiba-tiba ada anak SMA yang nabrak kazuya lalu cewek itu mendarat dengan posisi yang kurang sempurna yang membuat mata kazuya tertuju padanya asik pokoknya singkat cerita kazuya pasti apatonya menerima pesan dari kuri suruh bawa baju olahraga kalau nanti kencan di sisi lain mizuhara menerima telpon dari umi siapa kira-kira apakah uminya mizuhara atau temennya singkat cerita sampailah di hari H ternyata kuri mengajak ke tempat panjat tebing lalu kuri pergi untuk menjemput pacarnya tapi kazuya masih belum percaya kuri punya pacar tak lama kemudian kuri dan pacarnya datang dan mengejutkan ternyata pacarnya si kuri adalah siswi SMA yang nabrak kazuya kemarin namanya Ruka Chan si rambut pendek pakai bandu biru singkat cerita mereka mulai bermain panjat dingding atau panjat tebing terlihat si kuri yang udah pengalaman nih lalu kuri mengajarkan mizuhara tapi ternyata kuri ada maunya doang dia mau lihat bentukan si mizuhara tapi alhasil mizuhara bisa melakukannya sampai atas tapi kazuya payah nih karena dari tadi jatuh mulu dan senasib pula dia sama si Ruka Chan yang gak bisa-bisa lalu mizuhara mengajak Ruka untuk main lagi sementara itu para lelaki terlihat lagi ngobrol dan kazuya bertanya kenapa bisa dapat cewek yang melampaui batas padahal nasibnya sama kata si kuri mungkin cewek itu tertarik sama kejantanannya disitu kazuya langsung mikir bahwa dia emang gak sejantan seperti jantan sungguhan tak lama kemudian mizuhara menghampiri kazuya lalu memberikan motivasi lagi agar berjuang keras buat dapetin tujuannya balikan sama mami tapi dalam hati kazuya dia lebih menyukai mizuhara sekarang lalu mizuhara memberikan minum kepada kazuya setelah itu Ruka mengajak kazuya untuk pergi bersama tapi pas mereka berduaan Ruka-chan curiga kalau mizuhara pacar bohongan yang membuat mizuhara gak bisa ngapa-ngapain lalu mizuhara menghampiri kazuya dan ngomong bahwa Ruka curiga padahal dia gak cerita apapun kazuya panik kalau sampai ketahuan sama orang-orang terutama temannya tak lama Ruka pun kembali tapi kuri pergi ke toilet terus mizuhara mencoba untuk mempercayai bahwa mizuhara pacar beneran tapi Ruka masih belum percaya lalu Ruka menyuruh mizuhara untuk mencium kazuya di depan Ruka ternyata Ruka tahu kalau waktu liburan mereka saling nyelamatin otomatis udah jadi pasangan yang cocok lalu mizuhara mencoba mendekati kazuya dan yang terjadi ternyata dia nyium tangannya sendiri dan ditutupi oleh hpnya terlihat kazuya gak kuat hatinya dagdig duger tapi lagi-lagi Ruka belum percaya mereka berciuman situasi makin tegang lalu kuri datang tak lama mereka berdua ngeles kalau mizuhara mau ngunjungi neneknya lalu mizuhara pulang nih terus mereka pulang bertiga kazuya iri karena Ruka dan kuri berpegangan tangan kazuya yang belum percaya dia ikut nganterin Ruka sampai stasiun pas Ruka dan kuri udah pergi kazuya berpikir harus nolongin mizuhara jangan sampai ada orang yang mencurigainya karena mizuhara udah ngelakuin sekuat tenaganya tinggal kazuya nih tapi kiri panjang kazuya mengejar Ruka tapi tiba-tiba Ruka belum pergi dan makin yakin mizuhara dan kazuya pacaran bohongan mungkin segitu dulu untuk video kali ini semoga kalian terhibur dan terima kasih juga untuk kalian yang udah dukung channel ini sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh K上isah terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! kita berikan menonton! terima kasih kerana menonton!